Intro Inilah cuplikan ketika Pak Haji Arianto menjelang sholat asar Mengecek unit Avante kedua yang akan land perdana sore ini ya Mengecek naik Vespa Pak Haji Arianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Artyon Rizki Pramanaputra Nah monggo ya yang hadir dalam video kali ini Monggo absen dari mana saja asal daerahnya Tulis di kolom komentar ya Siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa nambah seluruh Nah ya untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga semoga sehat selalu Diberikan umur yang panjang Serta diberikan rezeki yang halal barokah Amin Nah dalam video kemarin kan Saya sudah meliput yang HR 189 Unit Avante H7 pertama PO Arianto Sasis Mercy 1626 R suspension Yang jalan perdana dari timur ke barat ya HR 189 Nah hari ini rencananya untuk unit yang Avante H7 ke 2 PO Arianto Yang dulunya pakai nomor R 190 Tapi untuk nomor R 190 ini sebelumnya sudah ada yang isi ya Yaitu Mahasura Entah unit Avante ini akan pindah nomor atau gimana Belum tahu kita tunggu nanti perkembangannya ya Nah unit Avante H7 PO Arianto yang kedua ini Itu untuk meremajakan armada R 005 ya Bodi jet bus 12 SRD Sasis Hino R 260 R suspension Bernikname terakhir Miracle Jadi kru dari Miracle pindah ke unit terbaru Avante ini Untuk lainnya ini nanti Jepara Poris Tapi selama lebaran ini Biasanya semua armada itu rolling ya Tidak ada yang diberi lain paten Nah yuk selanjutnya kita lihat proses pemasangan stiker kaca Unit Avante H7 ke 2 PO Arianto ini ya Nah ini proses ganti stiker atau pasang stiker Stiker kaca belakang yaitu stiker solawat dan stiker batik ya Dulunya di kaca belakang ini ada stikernya Avante H7 Non-Ekonomi dan Mercy 1626 tapi sudah dicopot Dan sekarang ganti stiker solawat dan batik khas PO Arianto Ini sedang dipasang ya stiker timbulnya Nanti untuk Mika yang bening ini juga bakal dicopot ya Nah ini plastik beningnya sudah dicopot ya Tinggal merapikan stiker solawat dan batiknya ini Ini sedang memasang makkota batiknya ya Yang bagian atas ini Nah ini yang dicopot stiker Mercy 1626 nya Bagian yang kiri dulu ya Karena nantinya di bagian kaca samping belakang Bakal dikasih stiker solawat Jadinya harus dicopot stiker ini Nah ini gantian stiker batik samping kirinya Mulai terpasang ya untuk yang kertas berwarna kuningnya mulai dicopot Sehingga nanti meninggalkan kertas Mika yang berwarna bening Di sisi luarnya Nanti juga bakal dicopot jadi tersisa stiker timbul stiker batik ya Seperti ini proses pemasangannya Nah ini untuk plastik beningnya mulai dicopot ya Nah ini nanti stiker Mercy 1626 nya bakal dicopot ya Karena nantinya disini betal dikasih stiker batiknya Nah untuk stiker fasilitas yang lamanya Ini dicopot ya karena jumlahnya lebih sedikit Ini diganti stiker fasilitas yang baru Yang jumlahnya lebih banyak Lalu untuk wayang arimpinya yang di kertas samping sini sudah hilang ya Sudah dicopot Untuk sisi kanan ini nanti tinggal Masang kepala wayang perkudoronya ya Tentunya nanti stiker yang tersisa ini SB 1626 bakal dicopot karena bakal dikasih kepala wayang disini Tadi stiker mercedes nya disini juga sudah dicopot Karena ini sudah dikasih stiker batik ya Khasnya PO Arianto Nah ini untuk bagian kirinya juga stiker fasilitas kotak-kotak yang lama Yang jumlahnya sedikit sudah diganti stiker fasilitas kotak-kotak yang baru ya Yang jumlahnya lebih banyak Seperti ini tampilannya Ini stiker kepala wayangnya sudah tertempel rapi ya Tadi untuk pemasangan stiker ini terpisah menjadi beberapa bagian Dari bagian wajahnya terpisah Kemudian bagian ini atas kepalanya juga dipisah Lalu bagian tangannya juga dipisah ya Jadi memasangnya bergampian Supaya hasilnya lebih maksimal ya Karena stikernya ini gede sekali Warkudoro ini Nah ini untuk yang bagian kanan Mulai masang kepala wayang ya Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Dipasang perbagian Jadi yang dipasang ini bagian wajahnya dulu Tampak untuk kertas mica yang warna kuning dan Mika yang bening sudah dicopot ya Jadi tinggal stiker timbul Stiker wajah dari wayang warkudoronya ini ya Ini sedang dirapih-rapihkan dulu stikernya Ini lanjut bagian mahkota wayangnya mulai terpasang ya Dan bagian sisi-sisi stiker yang menggelembung Dirapihkan kembali ini stikernya Supaya hasilnya maksimal ya Ini bagian tangannya Sekarang sudah dipasang ya Ini sedang merapihkan bagian tangannya Yang masih ada stiker mica beningnya dicopot Nanti stiker mercy-nya ini juga bakal dicopot ya Karena bakal diganti stiker mercy baru Yang letaknya berada di bagian tengah-tengah sini nantinya Sudah terpasang stiker baru Mercedes-Benz O1626 air suspension Pakai font serpentine ini ya Menggantikan stiker lama yang di belakang sini Karena sudah ditelempati stiker batik sama kepala wayang Jadi stiker mercy-nya dipindah ke bagian tengah Seperti ini ya Untuk emblemnya Mercedes-Benz baru dipasang ini ya Untuk yang sebelumnya itu Masangnya unit yang 189 Ada di atasnya emblem tantram ini Tapi untuk unit yang 190 Masang dari emblemnya Tepatnya di sampingnya logo tantramnya ya Jadi dibedakan seperti ini Di bagian belakang ini ketambahan lagi Yaitu emblemnya Mercedes-Benz ya Untuk AR190 ini sama kayak AR189 Emblemnya terletak di bagian bawah Dan ini mesinnya sudah hidup ya Persiapan mau jalan perdana ke barat Sore ini Nah kita menunggu disini ya Saat unit Avanti-nya keluar Ini sedang memasukkan snack dan aqua Ke dalam bagasi Avanti A7 Ini untuk fog lampnya sudah nyala Persiapan unitnya ini jalan ya Sore ini ya Kita tunggu nanti pas keluar garasi Nah ini unitnya mulai diberangkatkan Keluar dari garasi kudus Selain perdana ke barat Avanti kedua Avanti A7 AR190 Mercy 1626 Air suspension Cakep ya liverynya ya Warna hitam kombinasi biru Ada juga warna putih dan abu-abu Kaca depannya masih polosan ya Belum ada stiker penomeran Nah ini HR190 Menjelang buka puasa Keluar garasi kudus Selain perdana ke barat Ini HR190 Keluar garasi Langsung menuju arah kanan Arah ke terminal jati kudus ini ya Nah mungkin cukup sekian ya video saya kali ini Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir Semoga video kali ini bermanfaat Saya juga mohon maaf Apabila ada salah kata Akhir kata saya ingin mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video yang selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax